Anda masih bersama kami pemirsa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur merombak pejabat di lingkup Pemkap Tanjung Jabung Timur. Empat pejabat Eslon 2 dan 22 pejabat Eslon 3 dilantik. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan reshuffle sebanyak 26 pejabat di jajaran pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari pejabat Eslon 2 dan Eslon 3 pada Kamis kemarin. Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Sekda Kabupaten Tanjung Timur Sapril yang dilaksanakan di ruang Aula Kantor Bupati Tanjung Timur. Untuk pelantikan pejabat Eslon 2, Pemkap Tanjung Timur melakukan rolling jabatan. Sedangkan untuk 22 pejabat Eslon 3, masing-masing mengisi jabatan kepala bagian, Sekdis, Kabit, Camat, dan Sekcam lingkup Pemkap Tanjung Timur. Memang ada pelantikan untuk mengambil langsung pajabatan untuk para pejabat lingkungan penerita Kabupaten Tanjung Timur yang mana untuk pejabat Eslon 2 atau pejabat Bupati Bupati I pertama ada 4 orang. Ini merupakan pergeseran. Kepala BPUBD, asisten, kemudian setatan Bupati, dan Kepala Binya Pertumbunan dan Keppengkara. Kemudian yang untuk pejabat eselon 3A dan 3B, pejabat konstator, ada 22 orang, diantaranya ada beberapa camat yang kita trolling. 26 pejabat yang terdiri dari pejabat eselon 2 dan 3 diambil sumpah jabatan dan kemudian dilakukan penanda tanganan oleh Sekda Tanjap Timur dan Kepala BKPSDM Tanjap Timur. Wahyu Mubarok, JAK TV melaporkan.